Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo bertemu dengan para relawan di kawasan Menteng Jakarta Pusat. Ganjar mengatakan ia sudah berada di Jakarta dan akan fokus memperkuat konsolidasi dengan partai politik pendukung bersama dengan relawan. Mantan Guberon Jawa Tengah sekaligus baca pres dari Partai Perindo Ganjar Pranowo bertemu dengan para relawan di rumah bersama relawan Ganjar di kawasan Menteng Jakarta Pusat pada kamis sore. Hal ini sebagai bentuk silaturahmi ganjar jelang Pilpres 2024. Ganjar Pranowo mengatakan saat ini dirinya sudah berada di Jakarta dan akan fokus memperkuat konsolidasi dengan partai politik pendukung bersama dengan para relawan. Para relawan sangat antusias menyambut Ganjar Pranowo yang dapat hadir menyapa dan bersilaturahmi dengan para relawan. Ya pasti ketika survei saya naik karena kerja militan mereka yang waduh saya sampai tidak bisa memberikan apa ya namanya statement penghormatan yang bisa saya berikan satu-satunya karena militasinya top. Ganjar berarah para relawan terus semangat dan solid untuk memberikan kontribusi yang positif bagi Pilpres 2024 mendatang. Dari Jakarta, Kevin Pakian, Ade Supriyatna, INews melaporkan. Pemirsa dukungan untuk Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 terus berdatangan dan kali ini datang dari seniman Sunda dan warga dusun Kerajaan Timur Desa Pasir Bukur Perwada di Subang, Jawa Barat. Bersama dengan kelompok petani tembuk bersatu dukung Ganjar, seniman Sunda yang tergabung dalam raksa, jaga, dan warga menyatakan deklarasi untuk mendukung sosok yang dikenal dengan rambut putih itu. Ganjar dinilai pemimpin yang selalu merangkul rakyat kecil dan sudah teruji saat memimpin Tauh Tengah selama 2 Peruni. Selain menyatakan dukungan bersama-sama, mereka juga mengumpulkan tanda tangan sebagai lintut dukungan Ganjar Pranowo Presiden 2024. Jelang Pilpres, dukungan kepada baca pres Ganjar Pranowo juga datang dari Majelis Selatupati yang membawahi 545 kerajaan di Provinsi Maluku. Dalam selaturahmi dan deklarasi dinasti Nusantara Maluku untuk Ganjar Presiden 2024 di Ambon, Maluku, Majelis Selatupati Maluku dipercaya untuk mengkoordinir dinasti Nusantara Ketua Umum Majelis Selatupati Provinsi Maluku. Ibrahim Wokas meyakini dapat mengumpulkan hingga meraih dukungan dari masyarakat dan raja-raja di Provinsi Ambon.